Level stress orang itu beda-beda, mungkin kalau saya melihat darah, saya biasa aja Tapi mungkin kalau Jonathan disuruh lihat otak manusia, pingsan dia Sepatu orang itu beda-beda, sepatu saya, sepatu anda itu berbeda Jadi jangan sok tau mengenai masalah orang Ketika seseorang lagi speak up mengenai masalah mental ya Itu bukan diujat, ujung-ujungnya kamu kurang bersyukur, kamu kurang berdoa Saya ngerti, orang dengan mental health issue ketika sharing itu butuh didengar Bukan untuk diceramai bos, bukan untuk dibanding-bandingan, gitu doang aja ini, gitu doang aja Enggak, susul kita harus mendengar Karena hormon stress yang naik, terjadi instability hormon di dalam tubuh manusia Akhirnya apa ketika stress naik, aktivitas arah simpati jadi meningkat Mual, muntah, tiba-tiba dedekan, palpitasi Ketika diperiksa, normal Serius, orang psikosomatis kalau diperiksa itu normal Tensi normal, tapi ketika dia sampai stress Dok, tapi saya itu sakit dok Tapi normal anda Pernah dengar statementnya Adira ya kan Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat Di dalam jiwa yang kuat, itu akan mengimbulkan tubuh yang sehat Ketika mind move, pikiranmu aja udah buruk banget Maka kamu akan lebih mudah terkena penyakit Bukan imunnya turun, tapi instability hormon Sehingga tubuh kita akan panik, 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 panik Sehingga kita lebih mudah terkena penyakit Terima kasih telah menonton!